Halo, Assalamualaikum guys, welcome to my channel Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya menghitung jumlah hari kerja di Excel berdasarkan rentang waktu tertentu Nah, di sebelah kiri sudah saya siapkan tabel hari libur nasional ini nanti akan dipakai dalam salah satu skenario perhitungannya kemudian di sebelah kanan ini ada lembar kerja kita Nah, nanti dua parameter utama yang akan kita gunakan untuk menghitung jumlah hari kerja adalah kolom D dan E ini jadi, startnya kapan dan end datenya kapan Oke, skenario pertama kita coba hitung jumlah hari kerja tanpa memperhitungkan hari libur nasional ya kolom F ini teman-teman caranya seperti ini, kita pakai rumusnya 2 days kurung buka, start datenya ini adalah D4, end datenya E4 Nah, parameter ketiga adalah holidays ini tidak kita tulis ya, kita kosongin karena skenario pertama ini tanpa memperhitungkan hari libur nasional nah, rumus netbook days ini secara default dia menggunakan weekend Sabtu Minggu teman-teman jadi, kalau di tempatnya teman-teman weekendnya Sabtu Minggu, ya bisa langsung pakai rumus ini oke, kurung tutup, kita dapat 22 hari kerja untuk bulan Januari skenario kedua kolom G, ini adalah memperhitungkan hari libur jadi, caranya seperti ini ya, masih sama network days, kurung buka, start datenya D4 titik koma, end datenya adalah E4 titik koma, holy daysnya, ini kita pilih dari A3 sampai dengan A18 ini teman-teman tekan F4 untuk menguncinya, supaya nanti ketika di copy ke bawah rumusnya tidak bergeser nah, ini skenario kedua ya, kita memperhitungkan hari libur nasional kurung tutup, tekan enter masih sama ya, hasilnya 22 hari kerja kenapa? karena di Januari ini, kebetulan liburnya jatuh pada hari Minggu dua-duanya nah, selanjutnya, skenario ketiga ini bagaimana kalau weekendnya itu tidak Sabtu Minggu contohnya di sini adalah hari Minggu saja ini biasanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang ada di daerah di mana masih mengenal 6 hari kerja nah, ini bisa juga ya, teman-teman, hanya saja rumusnya berbeda sama dengan networkdisk.intl ini, teman-teman nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ada satu parameter tambahan weekend ini nanti kita coba ya start date-nya masih sama D4, titik koma E4 untuk end date-nya titik koma nah, weekend-nya ini macam-macam jadi, dengan rumus networkdisk.intl ini lebih fleksibel kalau tidak kita isi, maka weekendnya secara default adalah Sabtu Minggu jadi, seakan-akan di I1 ya nah, ini kita coba 11 ya, teman-teman, Sunday Only atau hari Minggu seperti ini kemudian, parameter terakhir, keempat ini adalah hari Libur kita pilih A3 sampai dengan A18 tekan E4, jangan lupa kurung tutup, tekan Enter kita dapat 26 hari kerja nah, selanjutnya kita tinggal block seperti ini tarik ke bawah untuk meng-copy ke seluruh barisnya nah, kita dapat untuk seluruh bulan ya ini ya nah, seperti itu ya, teman-teman bagaimana caranya menghitung jumlah hari kerja di Excel kita sudah coba dengan 3 skenario skenario yang pertama adalah tanpa memperhitungkan hari Libur skenario kedua adalah dengan memperhitungkan hari Libur dan skenario ketiga adalah weekendnya kita ganti hari Minggu saja mudah-mudahan bermanfaat tutorial kali ini jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen saya doakan rezeki teman-teman belimpa ruah dan masuk surga amin